Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Arvidar Channel Oke, di video kali ini kami akan mencontohkan Dara bagaimana pembuatan jebakan ikan Sebelum menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar kami lebih semangat mengupload video berikutnya Dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Dalam pembuatan jebakan ikan ini Kami tidak memerlukan mengeluarkan uang Karena jebakan ikan ini kami membuatnya dari bekas kurungan anak ayam Nah inilah bekas kurungan anak ayam Kurungan anak ayam ini akan kami ubah menjadi jebakan ikan Teman-teman pasti penasaran Ayo ikuti cara pembuatan jebakan ikannya Inilah cara proses-proses pembuatan jebakan ikan Pertama kita harus bongkar habis kurungan anak ayam ini Karena kurungan anak ayam ini dibuat dari bekas rangka gipsun Makanya pembuatannya tidak memakai paku Tetapi memakai sekrup gipsun Jadi kita pun harus memakai mesin bor Untuk membuka sekrupnya Kalau memakai obeng terlalu lama Terima kasih telah menonton! 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 Bahan-bahannya lagi Nah jebakannya hampir selesai Ini lagi membuat lombang perangkap masuknya ikan Lobang jebakan ikan Kita buat tingginya 30 cm Dan lebarnya 15 cm Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ikannya sudah siap kalau ikannya masuk dari lubang ini ikannya sulit untuk keluar lagi di bagian atas ataupun tutup perangkap kita buat tutupnya itu jangan mati berkunci tujuannya adalah agar kita mudah mengeluarkan ikan yang ada di dalam perangkap tutupnya itu cukup kita ikat dengan kawat saja selamat menikmati perangkap sudah jadi saatnya kita mencari umpan untuk perangkap ikan umpan yang kita pakai dari brondolan sawit ini kami akan mengambil brondolan sawit brondolan sawit yang kita gunakan jangan yang muda tapi yang sudah tua yang berwarna kuning karena kalau yang muda tidak tidak mengandung minyak kalau yang tua sudah mengandung minyak brondolan sawit yang kita pakai tidak perlu banyak lima atau sampai sepuluh brondolan saja umpan dari perangkap ikan yang kami buat tidak berodolan saja tapi kami menambahkan umpan dari gelap ini kami lagi mengupas kelapanya mudah-mudahan kelapa ini bagus isinya selamat menikmati kelapanya sudah terkupara hanya untuk membelah apakah isinya bagus oke masih bagus kalau sudah dibelah kita pecahkan lagi menjadi beberapa bagian tujuannya agar kita mudah memisahkan tempurung kelapa dari batoknya atau dari tempurungnya untuk memocarkan tempurung kelapa kita gunakan parang yang bagian tumpulnya bukan yang tajamnya merodolan sawit yang kita ambil tadi kita harus tokok seperti ini tujuannya agar mengeluarkan aroma minyak dari merodolan itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kami lagi mencari lokasi ataupun tempat pemasangan jebakan ikan yang kami buat tadi sebelum jebakan kita pasang kita jangan lupa memasukkan umpan karena kalau tanpa umpan ikannya sulit untuk masuk kedalam jebakan ikan selamat menikmati ini kami sudah menemukan rawa rawa semoga saja banyak ikannya pemasangan jebakan ikan ini jangan sampai terbalik tutupnya harus berada di bagian atas terima kasih terima kasih kalau perangkapnya sudah selesai kita jangan lupa memberi tutup dengan daun-daun sawit karena ikan sangat suka sembunyi di bawah atau dibalik daun-daunan sudah lebih dari satu jam perangkap kami tinggalkan saatnya kami mau melihat perangkap kami tadi semoga saja banyak ikan yang masuk ke dalam perangkap selamat menikmati 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 selamat menikmati